selamat datang di kopi-kopi ala ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala ala suka-suka seperti yang kita lihat ada Suzuki Coffee dari ini dari Thailand khusus Jerman blend ini catatannya intense full body with energy kick what's that bro oke one halo re makan apa sih ranting bagi makan jeli oke aku lanjut ya Jerman blend lalu catatannya nggak ada cuman intense and full body with energy energy kick ini ingredientnya satu persen kopi ya karena ini biji kopi lalu panduannya Hai 86 program untuk 150 ml air tuh panduan umum ya yang bisa kita lihat di roasting di Thailand sekilas tentang Suzuki ini Suzuki ini sebenarnya brand Jepang jadi dari Jepangnya sendiri ditemukan didirikan eh ditemukan ya jadi temukan si brand ini star 1960-an something lalu dibangun yaitu 19 established 1984 lalu dia mengembangkan sayapnya ke Thailand dan Singapura jadi kalau kalian ke Thailand dan Singapura ada kopi Suzuki ini tapi brandnya sama nih Suzuki coffee tapi logonya aja yang sedikit jadi di twist kalau yang di Singapura itu logonya cangkir kalau yang di Thailand ini kalau yang di Jepang beda lagi Hai jadi memang dia semacam semacam buka cabang kali ya atau semacam atau semacam franchise tapi punya gra gra punya blendnya masing-masing jadi blendnya Jepang sama Singapura dan sama Thailand tuh beda-beda ada blend idolanya masing-masing ya dimakan aja jadi kalau kalian ke Singapura bisa nongkrong di Suzuki coffee ini atau di Thailand juga bisa atau di Jepang di Jepang tuh udah kayak museum saya keren banget kalau ke Jepang pengen banget lah ke Suzuki coffee-nya segelas tentang si Suzuki coffee karena saya akan membuat kopi susu bukan kopi susu tapi saya akan membuat kopi menggunakan si Suzuki ini jerman blend lalu menggunakan fellow Aeropress hati-hati ya dan pepper filter kali ini nggak pakai timbangan ya oke thank you kali ini saya nggak akan pakai timbangan jadi akan pakai ukuran aja kenapa timbangannya ketinggalan ini 12 gram untuk 1 sendok ini kita bikin ya kita akan membuat espresso menggunakan Aeropress diattach sama fellow full kill mari kita bikin kita akan melihat bijinya si Suzuki coffee ini ini dia campuran dari Robusta dan Arabica ada sedikit saya bahas dia lumayan nggak rata gilingannya ada yang gosong banget ada yang masih coklat sedikit catatan dulu saya pernah dibawain juga si Suzuki coffee ini Suzuki coffee waktu itu saya dibawain pack-nya beda dari yang ini saya nggak tahu nih pack-nya berbeda dulu pack-nya bagus lalu ketika sampai di tangan pack-nya kempes alias ada yang bocor jadi aromanya kayaknya sepanjang perjalanan dari Thailand ke Jakarta udah sirna aroma segernya dan kemudian kayaknya di tempatnya sendiri dia udah mengalami kebocoran jadi yang harusnya kopi ini enak dengan dark roasting nya ini sekarang kopinya malah agak kapok alias kurang segar jadi kayak kopi yang udah lama banget di diamkan di suhu ruangan tanpa pengedap ruangan tanpa kedap ruangan tempatnya yore hati-hati jadi kalau yang seger enak banget tapi kalau ini nggak enak jadi kalau diminum pahitan kurang pas jadi mau nggak mau si Suzuki ini mesti dibikin kopi susu mau nggak mau nggak ada pilihan jangan saya bikin kopi susu menggunakan air opres oke lanjut aja ini deketin aja berkliatan sekarang oke 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 saya mau gunakan kopi main kopi enggak mereka mau bikin kopi lalu saya pakai paper filter sayang ini udah tepuk-tepuk jadi nggak apa-apa masih berfungsi dengan baik filter lalu kita tutup kopinya dituang nah mungkin ini nih kelemahannya kalau nggak pakai timbangan kalau nggak pakai timbangan jadi kita menggunakan ukuran one cup aja one cup itu segini nih oke oke baik di lanjut aja ya panas juga ya oke tunda ini panas ini pekat banget nah kalau kopi yang udah nggak seger bisa dilihat dari kremanya ketika seduh nggak ada sama sekali kan nah ini buat kalian yang baru belajar kopi ini lah salah satu kopi yang kalau kremanya udah eh kalau kopinya udah nggak seger dia akan kehilangan kremanya ini cocoknya memang ya udah diminum pakai kopi susu jadi kayak minum tepatnya lebih kayak minum kopi yang masih wangi masih wangi tapi nggak sewangi kopi yang biasa aku bikin nanti aku bikin ini tuh kurang wangi pak menurut aku kurang wangi oke kita proses aja ya oke jadi oke jadi oke jadi ini ini hasilnya memang outputnya kayak gini tapi kesegaran kopinya kalau saya bisa bilang dari 100% si Suzuki kopi ini bisa saya bilang kesegaran kopinya hanya 40% aja oke kita cicipin dulu memang ya sebetulnya pahitnya tuh enak banget pahitnya tuh nampol banget karena dia dark roasting banget harusnya ini di kamar bro mana di kamar harusnya nih memang kopinya dahsyat banget enak dibikin kopi susu mantep lalu dibikin pahitan buat pagi-pagi ditemenin sama donat super enak banget cuman masalah kesegarannya aja sih kalau rasa sedikit nggak mempengaruhi mungkin ya tapi kalau kayak aromanya gitu dia kehilangan esensi ini enak banget asli dia 40% dari kesegarannya aja masih enak bayangkan kalau masih 100% ini dijamin super enak banget hmm jadi kalau kalian ke gimana kalau kalian ke Thailand atau ke Jepang mungkin ini cocok banget buat kalian menikmati kopi Suzuki ini wajib sih wajib sih wajib sekali lagi hmm super super enak saya sih nggak bayang kalau dia masih seger banget pasti rasa saya lebih dulu saya dibeliin yang premium blend jadi saya mencoba sebenarnya kemarin tuh nitipnya beberapa blend cuman kayaknya cab cabin temen saya nggak gitu cukup untuk membawa banyak kopi jadi akhirnya dibawain cuma satu itu itu pun bayar-bayar gratis tadi saya mau bayar nggak mau dia gilisius ini enak banget di minum pagi-pagi atau siang hari di suasana dingin super enak banget di minum mungkin pas di daerah dingin kayak lembang puncak sejenisnya pagi-pagi dengan donat aduh islu semacam surga di si cangkir si gelas surga di si gelas topi hmm oke udah enak di minum pahitan karena nih mau nggak mau harus saya campur dengan susu jadi kita lihat dengan susu rasanya kayak gimana ya jadi se kali dayung dua tiga cara dilakukan catatan gurih rasanya pahit gurih pahitnya tuh nempel enak sayang satu si aromanya abis ini saya bikin kopi pahit ya eh kopi susu ya dengan german blend saya menggunakan kopi susu oke tunggu ya lalu saya akan menggunakan gula areng gula areng cair ini gula arengnya ini gula arengnya atau gak usah pakai gula aren wah pakai gula aren karena ini buat pacar saya alias emaknya ranting kita bikin sedikit manja kopinya ya karena ini pasti enak banget oke cukup ya biar jangan terlalu manis itu gak baik lalu dituang es terus lalu di kasih susu oke cukup terakhir kita kasih sentuhan kopi ini di biarkan menyatu dulu supaya tidak ruansanya terasa nikmat dilap dulu lalu dipasangkan sebelah lalu tarik boleh dicicipin oke kita aduk dulu ya sudah kanan belum diambil ini kita aduk kita cicipin saudara-saudara hmm enak walaupun sekali lagi segeranya kurang mantap tapi ya enaklah sayang ya next time mungkin kalau kita jalan-jalan ke Thailand bisa mencicipi langsung susu kopi di Thailand oke geng habis ini besok berikutnya saya akan membahas oh iya kemarin ada yang nanya nih ini lucu nih bang katanya ya apakah kopi Arabica aja bisa dibikin kopi susu atau kopi robustanya aja dibikin kopi susu jawabannya oke nanti saya akan jawab dengan langsung praktek menggunakan kopi Arabica yang saya punya oke tunggu aja sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya ciao selamat menikmati